Kepolisian Sektor Bontola Makassar menangkap pelaku penyebar berita bohong tentang tawuran di Jalan Gunung Bawakaraing Makassar. Dalam video dan gambar unggahannya, pelaku memberi keterangan perang kelompok antar Jalan Kubis dan Jalan Kerung-Kerung Makassar bahkan memperlihatkan korban meninggal dunia. Pelaku mengaku mendapatkan gambar dari grup internal dan langsung mengunggahnya ke media sosial tanpa memastikan kebenarannya. Selain itu, polisi menyita telpon genggam dan mengopi layar unggahan Facebook pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Terus saya pertanyakan secara mendalam bahwa berita itu ternyata berat tapi esok harinya saya ditelepon bahwa berita itu adalah bohong. Nah, di situ saya hapus bahwa berita itu adalah huaks. Sebelumnya saya tidak tahu bahwa berita itu, bohong. Jadi foto-foto itu tinggal dilempat saja tanpa ada tidak di tahu kebenarannya. Foto itu dapat dari mana kau itu? Saya dapat foto itu dari teman. Waktu dibagikan ya? Atas semua atau printnya siapa? Siapa yang suruh? Kau dapat di grup atau di japri? Saya dapat di grup. Apa namanya grup? Jijak Parmatik. Hah? Jijak Parmatik. Jijak Parmatik. Pelaku sudah kami amankan, makanya berhati-hatilah bermain di media sosial. Ya kan? Makanya ini kami tindak. Kami dapatkan pelaku penyebar berita bohong ini. Yang bersangkutan kami kenakan Undang-Undang ITE, dimana ancaman hukumannya 6 tahun. Berita-berita seperti apa? Jadi menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Ada korban perkelahian di wilayah tertentu dengan gambar-gambar yang sangat sadis. Itulah yang setelah kami telusuri, itu tidak terjadi di wilayah kota Makassar.